Meri, penjaga kebun binatang di Surabaya ini menghamili orang utang. Oke, lihat dulu yang lebih cinta manusia, guys. Ia adalah Akhirul Yahya, pria berusia 38 tahun yang sudah mengabdi selama 14 tahun di kebun binatang Surabaya. Dikabarkan sebuah kamera pengintai atau CCTV merekam tindakan sangat tak terpuji dan tak senonoh yang dilakukan Akhirul kepada para orang utang. Akhirul dikatakan mencoba memperkaos beberapa orang utang saat ia memberi makan. Selang waktu kemudian ada salah satu orang utang yang bernama Marilyn pun hamil. Padahal orang utang ini tak pernah bercampur dengan orang utang lain. Akhirul Yahya pun akhirnya ditangkap dan didakwa atas tuduhan menyerang beberapa hewan secara anu-anu. Nah, pertanyaannya apakah hal ini benar? Usut-penya usut ternyata berita tadi bersumber dari World News Dairy Report.com yang merupakan situs satir yang memuat berita-berita ngibul sensasional alias hok. Namun berita ini kala itu sempat menggemparkan Indonesia. Sampai-sampai seorang pakar paleobiologi, Bakhtiar Padopanghulud dari Universitas Jakarta menjelaskan bagaimana orang utang bisa hamil bila diperkaos manusia. Menurut dia, DNA orang utang dengan DNA manusia hampir sama. Jadi ini sebenarnya berarti bisa dong, guys. Tapi memang ada yang mau.